Bicaranya adalah Bapak Pambudi Sunar Sihanto, beliau murni private gitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian pengalamannya panjang sekali di Human Capital Management sebagai HR Director di Nokia, di Telkomsel, Citibank, Danone, dan terakhir beliau di Bluebird. Sekarang ini adalah Human Resource Director di Bluebird Group. Dan kita undang Bapak Pambudi karena justru kita ingin tahu, karena Bluebird ini termasuk perusahaan yang mendapat kempuran dari perkembangan teknologi dan informasi. Jadi kita tahu Bluebird ini adalah the best taxi provider di Jakarta, sangat berkembang pesat, tapi kemudian menghadapi tantangan yang luar biasa dengan hadirnya. transformasi-transformasi berbasis online seperti Gojek dan lain-lain. Nah, Pak Pambudi sudah hampir satu tahun ini di Bluebird berusaha untuk membangun sistem kerja yang baru menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi ini. Saya kira ini akan menjadi pengalaman yang akan menjadi masukan yang sangat penting bagi kita semua. Silahkan, Pak Pambudi. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Pertama, cek dulu apakah bisa mendengarkan suara saya dengan baik, Pak. Bagus, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Menteri PAN-RB, Pak Dwi Wahyu Atmaji, Pak Eko Prasojo, Pak Alex Deni, dan Pak Renald Kasalian. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan pada kami untuk share. Saya langsung saja dengan perkenalan saya, petualangan dari seseorang yang lahir di Magetan, Jawa Timur. Mungkin tetangganya Bapak Menteri juga, 2 jam dari sana. Kemudian, kalau saya ditanya pengalaman saya di ASN, mungkin seperti pengalaman Bapak-Bapak sekalian di Bluebird. Saya yakin Bapak-Bapak ada yang pernah menggunakan jasa Bluebird. Nah, saya punya pengalaman menggunakan jasa ASN di beberapa negara. Baik menggunakan jasa ASN di Singapura, di China, di Jerman, di Perancis, di Thailand. Dan pengalaman itulah yang mungkin beberapa hal nanti kita bisa develop menjadi semacam brand identity ya. Sebenarnya ASN kita ini ingin seperti apa? ASN kita ini ingin dikenal seperti apa? Tapi sebelumnya, saya ingin share sebentar, seperti yang disampaikan Pak Dwi tadi ya. Saya ingin share tentang transformasi yang kami lakukan di Bluebird. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tahu, mungkin sekalian mengerti. Bluebird yang lahir 48 tahun yang lalu, memang mempunyai great brand. Great brand, people, service, mobil-mobilnya. Dan terutama secara safety dan keamanan. Bahkan saya tambahin, saya challenge Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tolong tinggalkan milik Bapak-Ibu yang berharga. Handphone, laptop, apapun. Kalau hilang, Bapak-Ibu nggak perusaha perlu tahu nama sopirnya, nomor kendaraannya. Ibu Bapak telpon saya. Dalam waktu satu jam, saya akan temukan itu. Dan itu kombinasi antara integritas, kejujuran sopir-sopir kami yang didukung dengan teknologi yang canggih. Bapak-Ibu tinggal bilang, saya tadi naik dari Plaza Senayana menuju Monasa sekitar jam 2 siang tanggal ini. Dan saya akan temukan barang Bapak dalam waktu satu jam. Itu garanti kami. Dan sudah dibuktikan beberapa kali. Di sinilah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, di mana teknologi dan people harus sambung-menyambung. And I learned it hard way. Kami belajar itu dengan sangat berat. Kenapa? Karena tadinya kami sangat fokus pada teknologi. Tadinya kami membeli sistem yang paling canggih. Dan ternyata sistem yang canggih itu hanya menjadi senjata ampuh di tangan manusia yang mampu mengerjakan. Mohon maaf, driver kami banyak yang berasal dari Kebumena, banyak yang berasal dari Brebesa, banyak yang berasal dari Cilacat. Mereka mungkin bertani di sininya, pergi ke Jakarta. Dan mereka harus mengemudikan mobil, harus mengenal Jakarta. Dan tiba-tiba kami berikan alat canggih yang digital. Kalau Bapak-Bapak dengan ASN mempunyai challenges, at least ASN itu banyak yang S1. Driver kami tidak punya S1, dan diberikan sistem yang canggih untuk menjalankan. We learned it hard way, bahwa ternyata beberapa tahun kemudian digital adoption pada mereka sulit sekali dilakukan. Jadi yang kita bisa belajar dari situ adalah, mohon diperhatikan. Dan transformasi teknologi bukan hanya tentang teknologi. People-nya, SDM-nya harus ditransformasi. Tanpa itu tidak ada gunanya. Dan itulah yang kami pelajari. Akhirnya apa? Dengan belajar seperti itu, Alhamdulillah kami berhasil mentransformasi perusahaan kami dari segi bisnis, people, digital, dan partnership. Supaya bukan hanya menjadi perusahaan taksi, tapi menjadi mobility as a service. Dengan agility seperti itu, mudah bagi kami untuk bertransformasi. Sekarang kami dilanda krisis, banyak perusahaan dilanda krisis. Sekarang lagi ada pandemi. Tentu saja pendapatan kami menurun. Karena apa? Penumpang berkurang, baik yang di jalan, maupun yang order melalui online. Tetapi tentu saja kalau kita tidak punya agility, kita akan sulit sekali. Kita punya kemampuan mengubah diri sendiri. Apa artinya? Kalau tidak bisa mengangkut penumpang, berarti kami bisa mengangkut barang. Maka kami mentransformasi, membuat jasa-jasa baru. Misalnya berkirim, di mana Bapak bisa menggunakan jasa kami untuk mengirimkan barang. Juga misalnya adalah hal logistik. Hal ini bisa dilakukan pada saat kami sudah melakukan agility. Dan sekarang, Alhamdulillah pelan-pelan, dengan transformasi yang dilakukan, kami mulai mengejar ketinggalan. Kami sedang berbenah, dan untuk itu kami harus berubah. Kami sudah menjadi smart taksi, menggunakan pembayaran yang cashless, menggunakan artificial intelligence, untuk memprediksi di mana orang akan membutuhkan jasa kami. Pada saat itulah yang terjadi adalah, memang saat ini krisis. Tapi kami semua percaya, suatu saat krisis akan berlalu. Pada saat krisis selesai, kompetisi dimulai. Pada saat itulah siapa yang lebih ready, akan lebih siap berkompetisi. Kenapa demikian? Bagi bisnis, bagi semua orang, dan saya yakin bagi ASN juga, kita berada di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita pikir kita berlayar di layar yang sangat tenang. Kita pikir kapal kita berjalan seperti itu. Ternyata ada ombak dan bandai yang namanya VUKA, yang setiap kali ya siap menggulung kita. Dan mungkin gulungan ombak itu namanya disruption, namanya digital, namanya COVID, namanya pandemi, namanya kompetisi, atau regulasi, atau apapun. Banyak sekali ancaman, dan kita harus bersiap-siap. Ini sekedar contoh lain, di mana dunia hotel berubah begitu cepat. Dan ini melanda semua industri. Dulu hotel dibintang-bintangkan. Setelah itu muncul hotel yang menolak menjadi tiga bintang. Setelah itu muncul di Eropa hotel Formula 1 tanpa pegawai sama sekalian. Di Eropa sudah banyak hotel Formula 1 tanpa karyawan. Semuanya digital. Agen perjalanan kebingungan menghadapi Agoda. Tanpa pegawai satupun semuanya online. Mereka belum siap menghadapi Agoda, datang Airbnb. Airbnb-nya belum siap mereka menghadapi, datang home exchange. Bapak-bapak bisa tukeran rumah dengan orang di Thailand. Kalau Anda liburan ke Thailand, tinggal tukeran rumah. Tidak usah pesan hotel lagi. Itu belum siap dihadapi, datang COVID. Artinya apa? Dunia kita berubah begitu cepat, dan kita harus bersiap-siap. Itu berlaku bagi bisnis, bagi karyawan swasta, dan saya yakin berlaku bagi semua orang. Beberapa belas tahun yang lalu, juara dunia catur Geri Kasparov dikalahkan oleh komputer catur namanya Deep Blue yang dibikin oleh IBM. Ini menyadarkan bahwa betapa pintarnya kita, siapapun kita, pasti suatu saat bisa digantikan oleh komputer. Bagaimana dengan karyawan kita? Bagaimana dengan ASN? Pertanyaannya adalah how to stay relevant. Bagaimana kita terus-menerus relevant dan dibutuhkan di masa datang, di tengah gempuran artificial intelligence ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri dalam keynote speakernya tadi, in the end of the day, dari sebuah digital, kita mengharapkan proses simplifikasi. Maka ada penyedanaan birokrasi adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Setelah itu diotomatisasikan, dan kita mengharapkan terjadi improvement. Digital transformation teknologi bukan karena kita ingin mengganti teknologinya. Tapi karena kita ingin melakukan perbaikan. Baik itu perbaikan yang konsisten. Misalnya bahwa dari Sabang sampai Merauke, orang mendapatkan jasa pelayanan dari ASN yang sama proses. Seperti halnya kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu naik blooper kami. Kami jamin, nggak ada blooper yang bau, yang wangi, nggak ada yang kotor, nggak ada yang jorok. Semuanya standar. Dan itu yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapatkan. Konsistensi. So that people know what they will get. Mereka tahu apa yang mereka dapatkan. So, digital transformation adalah tentang menyedaranakan proses, mengotomatisasikan, dan memperbaiki. And then again, di sini saya menggambarkan tiga angle, which is digital transformasi harus dilakukan terhadap proses, tools, dan terutama people. Makanya saya taruh di atas. Dan di sini ada dua box. Proses dan tools di sebelah kiri yang membeli aplikasi software, hardware yang mahal-mahal triliunan. Di sebelah kanan adalah people, kemampuan orang-orangnya, kemampuan manusia, supaya fluent dalam hal itu, mampu membuat ide, mampu mengimplementasikan, dan mampu melakukan perbaikan. Problem yang kita punya adalah, dalam sebuah proses digital transformasi, seringkali yang kita lakukan adalah, kita sangat fokus di kotak sebelah kiri, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita spend a lot of money, miliaran atau triliunan, untuk membeli software yang canggih dan hardware yang canggih. Kita lupa untuk mentraining orang kita, membentuk mindset kita, memberikan reward kepada mereka. Saya pernah melakukan transformasi, memimpin transformasi digital di Citibank. Di mana di Citibank dulu banyak sekali yang masih jadi teller dan karyawan bank. Sekarang semua sudah berubah digital. Saya melakukan transformasi digital di Aqua Danone. Saya melakukan transformasi digital sekarang di Bloomberg. Pelajaran yang penting adalah, how much you spend in each box. Berapa waktu, berapa biaya yang kita habiskan di dua box tersebut. Idealnya seimbang. Idealnya kalau Bapak membelanjakan satu triliun di box kiri, mari kita belanjakan satu triliun di sebelah kanan. Untuk membuat mindset dan mentraining budaya kerja yang akan kita lakukan. Apalagi ya, kita dalam proses untuk memindahkan ibu kota dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Semoga di tempat yang baru, kita juga menggunakan cara baru. Way of working. Budaya kerja yang baru. Dan bukan hanya tempatnya yang berpindah. Hence, kenapa begitu penting bagi kita untuk menentukan saat ini persepsi orang tentang kita bagaimana. situasinya bagaimana. Brand identity yang kita inginkan apa. Dan kemudian bagaimana kita menuju ke sana. Tadi Prof. Renat Kasali menyatakan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. In the future, kita ingin dikenal sebagai apa? Integrity, profesional, service mindset, agile, dan digital. Misalnya. Dan disitulah, kita harus mengumpulkan challenge, apa sih yang sedang kita hadapi sekarang? Persepsi masyarakat, bagaimana pandangan mereka, branding kita sebagai employer, apakah lulusan terbaik dari universitas terbaik di Indonesia bersedia join kita? Mindset, jiwa melayani, birokrasi, dan integrasi. Dari situlah kita mendapatkan opportunity. Mari kita dapatkan talent yang terbaik. Mumpung perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan asing sedang ragu-ragu untuk merekrut orang. Mungkin opportunity kita. Mari belajar dari anak-anak muda. Karena kadang-kadang kita harus terbuka dan mereka lebih connected dan lebih banyak belajar. Mari kita terapkan talent management supaya yang di-reward dan dipromosi benar-benar talent yang terbaik. Mari kita bikin sistem yang objektif. Mari kita meningkatkan employer brand, membuat digital way of working supaya terjadi konsistensi. Dan tentu saja untuk para ASN yang paling penting adalah tiga angle tersebut. Mari kita tingkatkan profesionalismenya. Kita develop kompetensinya. Dan terutama digital capability. Roadmap-nya kira-kira akan seperti ini. Di mana kita harus mulai dari yang paling basic ke. KPI harus jelas. Budaya kerja dan mindset. Mohon maaf. Reward dan punishment. Adil itu bukan memberikan yang sama kepada semua orang. Adil itu memberikan sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda-beda menurut kontribusi masing-masing. Bagaimana kita membuat para atasan menjadi mentor yang baik. Tapi terutama mengikuti ajaran Ki Hajar Dewan Toro. Bagaimana semua atasan benar-benar menjadi role model Suri Toladan bagi anak buahnya. Dari situ kita kembangkan kompetensinya. Melalui beberapa macam cara. Tapi mari kita juga bangun tidur di zaman digital dengan melakukan on-demand mobile learning. Bagaimana mereka belajar anytime, anywhere. Mohon maaf. Kadang-kadang bagi para milenial sudah tidak jaman untuk training dua atau tiga hari berkurut-kurut. Mereka maunya trainingnya ada di handphone mereka. Anytime mereka mau belajar, mereka lagi di kereta. Mereka bisa belajar dalam 15 menit dan langsung bisa diterapkan. It's time to change. Melakukan coaching. Melakukan rotasi dari satu tempat ke tempat lain supaya mereka benar-benar belajar dan terutama melakukan competence-based promotion. For the future, mari kita bangun digital capability. Strategi dan culture-nya harus jelas. Ini nggak bisa jalan kalau kita tidak dapat support dari semua pihak. Business process harus di-engineering. teknologi dan infrastruktur harus di-evaluasi lagi. Dan dari situ kita bisa menggunakan data analitik. Supaya apa? Bahwa di ASN kita juga bukan hanya menganalisa data, tapi juga menganalisa data untuk mengambil keputusan dan untuk memprediksi apa yang kita terapkan di masa depan. Demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Pesan terakhir dari saya adalah bahwa again, digital IT, mohon maaf, saya sendiri adalah seorang computer programmer. Ijasa saya computer science, master saya adalah artificial intelligence. Tetapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pelajaran yang saya dapatkan dengan mentransformasi digital di semua perusahaan adalah digital transformation is not about the technology. is about transforming people supaya mereka bisa menggunakan teknologi yang kita sediakan. Demikian dari saya. Terima kasih untuk opportunity-nya. Sebelum saya sampaikan terima kasih, saya tulis, let's start the engine. mari kita mulai. Karena dalam segala hal, kita memang harus bermimpi yang besar. Dream big. Start small. Nggak usah kebanyakan ide, tapi sulit diimplementasikan. Dream big. Start small. Tapi mari kita mulai lakukan dari sekarang. Nama saya Panggudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.